simak ya para bakul yang di hongkong cara kirim barang lewat sf express ya kenapa sf express saya sarankan kenapa pakai sf express karena sf express itu minggu tetap buka tau sendiri kan kita keluarnya kan hari minggu dan dia minggu itu tetap buka ya pertama kamu download aplikasi sf express dulu kamu datang daftar sebagai nomor hp yang aktif ya sayang ya nanti itu di sf express counter itu nanti dikasih plastik sama kode qr itu gratis ya ini kan di atas ada scan qdqr kamu scan ini kan bisa pakai ya sayang ya ini gak bisa ya ini kan bisa pakai asli ini kan ini bisa pakai ya jadi ini gak bisa di cek menek enggak tawarai cara nih kirim soalnya guna aku ketinggalan yang ngeleng lokar disini ada sebenarnya scan and zip ya tapi aku kan kodaku gak ada ya jadi aku pancet kurir ya ini nama pengirim nama penerima ya tak kamu tinggal pilih to drop atau drop off terserah sampean kalau to do yang dikirim sampai rumah kalau drop off biasanya di seven atau di sf express atau sf locker sorry payment terserah mau di receive information ini gak oke ya yang penerima ya cuma buat contoh aja ini wajib ditulis mau pakaian makanan digital atau dokumen itu wajib ditulis saya sarankan kalau nulis nominalnya jangan seribu ke atas ya kalau seribu ke atas kamu kena potongan pajak terserah mau dibayar pengirim atau penerima atau pake kredit bank kredit terserah kalau aku sukanya pake ke receiver jadi ini simple gak perlu bayar sayanya terus disini tinggal tekan place order ya sayang ya tinggal aku press tekan order ya soalnya kan nanti kurinya kesini kasian udah gitu aja ya nanti aku kasih tau kode keywordnya seperti apa aku nanti simak naik facebookku ya makasih bye